Intro Assalamualaikum 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 Yang saya hormati Bapak Wali Kota Lumai, Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Musani Lumai, Dan yang saya hormati Bapak Nasional kita Bapak Hati yang bersama SMA Yang tenang berjalan pagi ini SMA Yang tenang berjalan pagi ini Ketujuan secara ini sudah lama kita percanaan Bisa ada kurang dua bulan yang melewat Jadi kita menunggu dari kesediaan Ustadz Yang kita undang, ternyata Ustadz ini Jadi kita menunggu Alhamdulillah dapat dikantikan kita pada subuh ini Dan ucapkan terima kasih sesuatu sangat kepada Bapak Hati yang sudah selamat istilah Kemudian ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Hati yang sudah selamat istilah Kemudian ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Hati yang sudah selamatkan Dan semangat subuh dan jamaah ini Saya sudah dalam sana Alhamdulillah Masjid Ambeda Dan semangat bapak Hati yang sudah selamatkan Dan pucahkan terima kasih Semangat Allah yang akan membayas Semangat bapak Hati yang sudah selamatkan Untuk kejadian di masjid ini Itu tidak sebatas itu saja Kita harapkan untuk selanjutnya Semangat subuh dan jamaah ini Kita harapkan kepada Bapak Hati yang sudah selamatkan Saya lihat Banyak pemuda-pemuda yang terkerak hati untuk subuh dan jamaah Alhamdulillah untuk beratuh main Mesti bersedikin Banyaknya subuh Banyaknya biasa Kemudian Dengan selanjutnya Kami minta maaf Kalau ada masyarakat Fasilitas masjid yang Terima kasih Kami minta maaf Kemudian Terakhir sekali Nanti ada Konsumsi Selamat pagi kita Terima kasih Selamat pagi kita Sama-sama Biasanya 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 Orang melaksanakan Isra'i Rasu'i Setelah Isya' Malam ini Dibuat Setelah subuh Jadi Di mana tahu Nanti ada orang bertanya Kenapa dibuat setelah subuh Orang ingat macam-macam bertanya Maka kita jawab saja Kalau setelah Isya' itu Peringatan keberangkatan Kalau setelah subuh Penyangkutan kebulangan Itu jawab saja Dari mana tadi Dari masjid muslimin Acara apa Islah mi'rat Islah mi'rat Islah mi'rat Tidak boleh dibuat Banyak Sekarang muslimin Sudah takut Membuat acara Islah mi'rat Karena Islah mi'rat Itu Peringatan Islah mi'rat Itu Bidna kalau acara Islam itu binah, maka yang mengundang masuk neraka yang diundang masuk neraka dan yang paling panas nerakanya yang ceramah kalau tidak dibuat Nabi binah jadi kajinya tak panjang-panjang orang zaman dulu Nabi di Tusantra 7 tahun laki di Makar 10 tahun baru pulang bisa mengeluarkan hukum ikut grup WA 3 ini kalau tidak dibuat Nabi binah dengan lima niri memasukkan orang ke dalam neraka binah, binah, binah binah, binah sama dengan tolala tolala sama dengan binah jadi surga yang seluas langit dan bumi itu itu isinya cuma 3 hanya berdoa-nya sama bumi layak daripada itu masuk neraka jahat Nabi binah maka moment islamirat tak lahir tak bukan adalah mengulangkaji menyegarkan ingatan merefresh kembali tentang suatu peristiwa besar isi dari peringatan itu apa biasanya isi peringatan itu baca Quran habis baca Quran kata sambutan habis kata sambutan dengan tausiyah menyambung selaturan biasanya kata sambutan itu banyak sekali dari RT, dari LW ketua panitia ketua panitia segala macam udahlah berikut ini mari kita dengarkan tausiyah dari Albu Karo Haji Abdul Somad SMA yang sudah menunjukkan jam 11 malam Ustaz kebut tak panjang panjang langsung saja berbisikah Allahumma ya Allahumma yang habis dari rumah ini itu tidak berlaku langsung saja maka kalau nanti dikatakan orang bahwa peringatan itu bid'ah segala yang tidak dibuat nanti bid'ah kalau dijawab pakai dalil kalau lumayan maka pakai metode bumrah kalimat yang dilontarkan itu dibalikkan lagi kalian pakai lima kata lima jari kalau tidak dibuat nanti bid'ah iya apakah pernah nanti membuat solat tahajud berjamaah selama 30 malam di mesjid haram mesjid nalawi tak pernah tapi sekarang Syekh Fadul Rahman Suresh Syekh 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 melaksanakan solat tahajud 30 malam di mesjid haram mesjid nalawi pakai kairan kalau tidak dibuat nanti bid'ah berarti bid'ah semua pekerjaan mereka di mesjid haram itu iya juga ya apa pernah nabi baca doa khatah kur'an di solat terawih tak pernah nabi tak pernah berkumpul bersama sahabat baca doa khatah kur'an tak pernah tapi pada hujung-hujung ramadhan bapak impi bapak impi solat tarawih di mesjid arab di kunjung awalat membaca doa fatah kur'an di dalam solat tarawih bukan di luar tarawih pernah tak pernah oleh sebab itu imam asyafi'i saya tak percaya kepada imam syafi'i jadi kalau ada orang mengaku saya cuma ikut bukhari syafi'i saya tak ikut itu jahil bit pahlul saya tak mau ikut syafi'i syafi'i tak pernah pakai-pakai solat bukhari coba tengok kitab syafi'i mana pernah dia pakai bukhari syafi'i tidak pakai bukhari karena ketika syafi'i sudah jadi imam bukhari baru tangan SD imam syafi'i meninggal di mesir tahun 204 imam bukhari meninggal tahun 256 jarak kematian bukhari dengan syafi'i selama 52 tahun hampir setengah awal yang berjumpa dengan syafi'i itu gurunya bukhari yaitu imam Ahmad bin habad mana yang lebih ayat imam syafi'i belajar kepada imam Yahya imam sufiyah ibnu Yahya di maka selesai harap kaji dengan imam sufiyah ibnu Yahya bergilah dia kata sufiyah kau cari guru yang lebih hebat dari aku syafi'i dimana guru itu tuan di kota Al-Madinah Al-Munawwara bergilah imam syafi'i ke Madinah sampai di Madinah didatanginya gubernur Madinah tuan gubernur Madinah ya tolong bawakan aku ke rumah orang adil siapa namanya Malik bin Anas imam Maliki menikah tahun 179 hijrah kata imam Maliki kata diriku gubernur Madinah kamu minta bawakan saya ke rumah Maliki ya engkau suruh aku memindahkan bukit kuhur lebih ringan daripada menghadap imam Maliki begitulah karisma dan hebatnya seorang Maliki tapi karena dia meminta imam syafi'i pun dibawa ke rumah imam Maliki keluar membantu imam Maliki mau jumpa siapa mau jumpa syafi'i syafi'i mau jumpa siapa mau jumpa Maliki tunggu sebentar membantunya masuk ke dalam menjumpai imam Maliki imam Maliki ya tuan ada tamu di luar siapa namanya syafi'i dari mana dari Makkah mau memanfa mau belajar kasih tahu sama syafi'i suruh dia baca kitab saya nama kitabnya muak isinya 700 hadis nanti kalau dia baca kitab saya baru dia belajar dengan saya biar nyambung kacinya keluar kembantunya syafi'i ya Maliki tidak bisa tidak bisa ditemui sekarang kata dia dia baca dulu kitab muak nanti sudah baca baru belajar keman kata syafi'i sampaikan keman iki muak itu sudah di sini semua sudah dihafal semua kitab itu baru dia belajar yang maaf banyak sekarang menanya jawab sama saya ustaz gimana tentang tali mayat sudah saya tulis di buku saya 37 masalah kompulet ustaz apa hukum memperingati maulid nabi islami ratus sudah saya tulis di buku saya 37 masalah kompulet ustaz apa hukumnya lagi-lagi pakai cincin emas sudah saya tulis di buku saya ustaz sudah lama sampai punya ustaz kenapa tidak tahu masih 10-10 plastik ringgis oleh sebab itu maka ikhra membaik yang membaiki bin ahiri syafi'i jadi kalau ada orang tidak percaya kepada pembaik syafi'i tidak ada orang yang lebih cerdas di dunia ini daripada imam syafi'i imam syafi'i kalau dia pergi ke masyid ditutupnya telinganya dua dua ditanya sama orang syafi'i kenapa kau tutup telinga dari rumah ke masjid karena sampai aku khawatir semua suara yang ku dengar dari rumah ke masjid hafal aku dia kalau baca kitab dibukanya halaman ini ditutupnya halaman ini kenapa kau tutup sebelah karena kalau aku tengok halaman ini hafal juga di kepala ada orang yang mustat ceritakan macam ini jangan mustat ini ngamur masa mustat somat masa mengamur ya masa agar intelijen Israel kecolongan karena Mesir berhasil mengukap bahwa pasukan Mosad akan menguasai Mesir heboh berita tahun 70-an dari mana orang Mesir bisa merekam cerita Mosad padahal detektor logam Mosad melicati jarum pentol sendiri bawa masuk bunyi detektor kok bisa kecolongan ternyata setelah ditelusuri Mesir tidak pakai alat penyadam dan yang dia pakai adalah anak kecil umur 7 tahun jual telur rebus dan kaca masuk ternyata orang Israel suka makan kacang dan telur rebus masuk anak kecil ke dalam camp dan anak masuk ke dalam telur rebus kacang telur rebus kacang telur rebus setelah selesai dia keluar balik melapor kepada intelijen Mesir anak umur 7 tahun ini bisa menceritakan semua yang dia dengar sejak masuk pintu camp sampai keluar terjadi tahun 70-an ketika perang sengit antara Mesir dengan Israel apa maknanya kalau ada anak di Mesir umur 7 tahun bisa mendengar semua yang dia dengar dia hafal semua yang dia tangkap diceritakan kembali mustahil itu terjadi pada syafi'i maka maka bisa bisa saja bapak buka youtube.com tes IQ tentang anak kecil yang dites coba sebutkan ini QQAA ZZ153278 YYYYZZ QQAA bisa pencis sama makanya kalau ada anak bapak ibu yang cerdas masukkan dia sekolah agama menghafal Quran menghafal hadis menghafal fikir maka islam akan bangkit lagi cair seperti zaman syafi'i kenapa mana anak yang paling cerdas itulah yang belajar agama sekarang kan tidak mana anak itu yang bodoh masuk ke pesantren setelah keluar anak itu baru salahkan pesantren memang pesantren anak saya tengok bodoh padahal sebelum masuk tidak bodoh memang wakapkan anak tubuh sekolah agama ustaz dulu yang paling konoh di keluarga belajar agama atau gimana ini kebut kelapaku 2 hektare cucu yang ini musti sekolah agama kalau umur panjang aku menirip dia ke harap tapi kalau umur ku pedih kebut kelapa ini menyekolahkan dia hati saya meninggal kebut kelapa itu mati tapi doanya dikabungkan Allah ikut saya tes ke mesir lulus ikut saya tes ke marokok lulus pintar-pintar betul tidak tapi tidak tidak sama sekali waktabkanlah anak kita untuk menolong agama Allah subhanahu ta'ala jadi kalau tadi sampai ke tempat ketua ayasan lama kita menunggu Ustaz Soman banyak betul jadwalnya sampai inilah yang bisa bukan salah tidak cuma perlu diluruskan sebetulnya ini jadwal manasik haji jam 8 nanti tapi karena manasik itu sudah selesai maka dialihkan ke pengajian subuh itu asbah penusul tidak menyangka macam hebat saja Ustaz Ustaz kondam saja memang kondam untuk diutam jadi masalah pembagian itu bukan Ustaz Soman tapi Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris Syafi'i setelah dia belajar kepada Imam Malik kata Malik engkau luar biasa Syafi'i belum pernah aku tengok orang secertas engkau engkau carilah guru yang lebih hebat daripada aku ini ada beberapa keping kuang mas pergilah Imam Syafi'i belajar ke Yaman setelah tamat di Yaman pergi pula dia ke Kufat Irak setelah itu pergi pula dia ke Baghdad Irak selesai itu tahun 200 pas tahun 200 dia berpindah ke Fustak 204 4 tahun di Cairo Mesir belajar kepada para ulama begitu ulama zaman kalau nampak murid itu pandai suruh dia cari guru yang lebih pandai orang sekarang tidak engkau belajar sama aku sampai mati karena tidak ada orang yang lebih hebat daripada aku usah sama itu murid-murid kita saja belum putus makhluk dia kita akui kehebatan murid kita kau carilah maka saya selalu mengatakan kepada mahasiswa kalian sama saya tak ada beda bedanya apa saya lebih dulu lahir saja anda kita sama lahir jauh lebih hebat daripada yang tua saya saya membangkitkan semua hati padahal sama kami lahir belum terju juga begitu lah buruk selalu merasa lebih hebat dari kulit-kulit nya bapak 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 masalah isra mi'rat ini sekarang kalau dulu kita tak pernah perhatikan dalil-dalilnya orang buat peringatan isra mi'rat di bulan rajab ikut saja tapi sekarang semua dibuka bapak bapak berat berat apa dalilnya apa dalilnya apa dalilnya tapi kalian acara apa isra mi'rat bulan apa bulan rajab siapa yang bilang isra mi'rat bulan rajab tak bisa lagi sekarang dibuka orang yang mengatakan isra mi'rat bulan rajab itu siapa imam al-zakariya al-nawawi nawawi menengar 676 imam bussal kedua dan mazhab syafi'i kalau ada ustaz mengatakan ini saya ambil dari kitab riyatus salihir imam nawawi yang tulis ini diambil dari kitab al-azkar imam nawawi yang tulis ini diambil dari kitab syarah muslim al-min haj syarah sahih muslim di bin ajaj diambil dari kitab imam nawawi ini diambil dari kitab rauzatu talibir punya imam nawawi ini kitab al-maj mu' syarah ma'azhab punya imam nawawi imam nawawi itu sampai meninggal dunia tidak menikah karena hidupnya bagus untuk ilmu kata syarna jumlah mufti mesir imam nawawi ludo membaca menulis tidurnya mengantuk ya dia tak tidur tak pakai jam mengantuk dia atau tidur begitu jatuh dia menulis baik imam nawawi tidurnya sedikit kita sedikit 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 menulis kitab al-midhan secara sahih muslim ibn hajj takkan ada orang faham sahih muslim sahih muslim susah memahami tekstin disyarak oleh dia fiti syafi'i berat syafi'i cerdas kitab-kitabnya singkat siapa yang menjelaskan fiti syafi'i imam al-nawawi imam al-nawawi umurnya bedek tapi kitabnya banyak dan panjang sampai hari ini namanya disebut orang kalau diadakan survei tentang berapa orang bernama nawawi di Indonesia ini tanah siapa ini tanah pan-nawawi aku mau nikah sama anak pan-nawawi kenapa pan-nawawi begitu hebat imam besar dalam masjab syafi'i makabnya di damaskus surya imam syafi'i makabnya di mesir imam nawawi di surya dan kanlah imam nawawi mau bersiarah ke makab syafi'i belum lagi sampai berhenti dia menegas saya matanya tak berhenti tak sanggup aku datang ke makab syafi'i kenapa seolah-olah syafi'i itu hidup bersamaku begitulah dekatnya sama orang beriman padahal jarak hidup dia imam syafi'i tahun 204 imam nawawi tahun 676 400 tahun jaraknya tapi kehidupan seolah-olah dekat begitulah orang beriman ustaz pernah jarak ke makab syafi'i berani ustaz sampai ke makab berani tak ada menangis tidak karena kita tak kenal dengan syafi'i kalau kita kenal dengan orang kita segar dengan kita haru dengan kitabnya seolah-olah nawawi berjumpa dengan syafi'i karena kehidupan karena pemahaman tidak seperti yang berjumpa dengan syafi'i yang berjumpa dengan syafi'i yang berjumpa dengan syafi'i yang berjumpa